Di Ronde Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia, Timnas Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Jika Timnas Indonesia berhasil finish di peringkat ke-1 atau 2, maka sudah dipastikan Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Jika Indonesia finish di peringkat ke-3 atau 4, maka Indonesia akan lolos ke Ronde ke-4 Kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun jika Indonesia finish di peringkat ke-5 atau 6, maka Indonesia sudah dipastikan gugur. Berikut ini jadwal Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Ronde ke-3 yang akan ditayangkan oleh RCTI. Ada dua pertandingan yang akan dihelat pada bulan September. Yang pertama yaitu Arab Saudi lawan Indonesia akan dihelat hari Jum'at tanggal 6 September jam 1 dini hari. Dan yang kedua yaitu Indonesia lawan Australia akan dihelat hari Selasa 10 September jam 7 malam. Dan berikut ini daftar resmi 26 pemain Timnas Indonesia yang dipilih oleh Sintai Yong untuk bulan September. Hernando Ari, keeper 22 tahun asal klub Persebaya Surabaya. Adi Satrio, keeper 23 tahun asal klub PSIS Semarang. Nadeo Arga Winata, keeper 27 tahun asal klub Borneo FC. Martin Paez, keeper 26 tahun asal klub FC Dallas. Wahyu Prasetyo, back 26 tahun asal klub Malut United. Rizky Ridho, back 22 tahun asal klub Persija Jakarta. Justin Habner, back 20 tahun asal klub Wolverhampton U21. Mohamad Ferrari, back 21 tahun asal klub Persija Jakarta. Jai Idses, back 26 tahun asal klub Kasaupen. Nathan Suhaon, back 22 tahun asal klub Swan City City. Pratama Arhan, back 22 tahun asal klub Suwon FC. Calvin Verdon, back 27 tahun asal klub NEC Nijmahen. Sandy Wals, back 29 tahun asal klub KP Michelin. Asnawi Mangkualam, back 24 tahun asal klub Daiport FC. Tom Haye, gelandang 29 tahun masih belum memiliki klub. Ivar Jenner, gelandang 20 tahun asal klub Utrecht U21. Riki Kambuaya, gelandang 28 tahun asal klub Dewa United. Marcelino Ferdinand, gelandang 19 tahun asal klub Augsport United. Ragnar Orat Mangun, penyerang 26 tahun asal klub FC Dender. Witan Sulaiman, penyerang 22 tahun asal klub Persija Jakarta. Egy Maulana, penyerang 24 tahun asal klub Dewa United. Dimas Derajat, penyerang 27 tahun asal klub Persi Bandung. Rafael Struik, penyerang 21 tahun asal klub Ado Den Haag. Hoki Caraka, penyerang 20 tahun asal klub PSS Leman. Dan Ramadan Sananta, penyerang 21 tahun asal klub Persi Solo. Untuk prediksi skor Indonesia lawan Arab dan Indonesia lawan Australia, silakan tulis di komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.